Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Agar kita ikut mengatasi penularan virus corona. Sehingga kita dapat bersama-sama untuk mengingatkan dan kita selalu diingatkan untuk berdoa kepada Tuhan. Agar musibah ini segera berlalu dari dunia ini. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita bersekutu di dalam ibadah ini. Diawali dengan doa di dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 64 ayat 1 dan ayat 2. Amin. 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 Tuhan. Amin. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Dari jalan yang benar itu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat duduk kembali. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 120 ayat 1. Amin. Amin. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Amin. 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 Ya Tuhan Allah Bapak kami yang maha kuasa dan pengasih. Amin. 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 Hidup di dalam kasihmu, karuniakanlah kami kekuatan agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anakmu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 400 ayat 1. Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 400 ayat 1. Lebih dekat kepadaku, untuk hati-hati yang teguh, Tuhan menganggapkan kamu. Firman Tuhan yang ditetapkan sebagai epistel minggu ini diambil dari kitab ulangan pasal 31 ayat 14 sampai 22. Kita membaca secara responsoria. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya sudah dekat waktunya bahwa engkau akan mati. Maka panggillah Joshua dan berdirilah bersama-sama dengan dia dalam kemah pertemuan, supaya aku memberi perintah kepadanya. Lalu pergilah Musa dan Joshua berdiri dalam kemah pertemuan. Dan Tuhan menganggapkan diri teman itu dalam kemah pertemuan, dan kemah pertemuan itu berdiri dalam kemah pertemuan. Tuhan berfirman kepada Musa, ketahuilah engkau akan mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, dan bangsa ini akan bangkit dan berjinah dengan mengikuti Allah asing yang ada di negeri. Kemana mereka akan masuk, mereka akan meninggalkan aku dan mengingkari perjanjianku yang kuikat dengan mereka. Pada waktu itu mukaku akan menyalahnya terhadap mereka, aku akan meninggalkan mereka dan yang meninggalkan wajahku terhadap mereka, sehingga mereka memakan halis dan manajakan kunci pambang petaka serta kesusahan. Maka pada waktu itu mereka akan berkata, bukankah para petaka itu meninggalkan kata oleh seorang Allah asing yang terhadap mereka dan yang meninggalkan kata-kata oleh seorang Allah asing yang terhadap mereka. Maka pada orang Israel, letakkanlah di dalam mulut mereka, supaya dunia ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Sebab aku akan membawa mereka ke tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, yakni tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka akan makan dan kenyang dan menjadi gemuk, tetapi mereka akan berpaling kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Aku ini akan dinista mereka dan perjanjanku akan diingkari mereka. Maka apabila banyak kali mereka ditimpang malah tetap kesusahan, maka nyanyian ini akan menjadi kesaksian terhadap mereka. Sebab nyanyian ini akan tetap meleka pada bibit keturunan mereka. Sebab aku tahu niat yang dikandung mereka pada hari ini. Sebelum aku membawa mereka ke diri yang dikandung jika dengan sumpah kepada mereka. Maka Musa menuliskan nyanyian ini dan mengajarkannya kepada orang Israel. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Kita puji Tuhan dengan kidung jemaat nomor 395 ayat 1 sambil berdiri. Amin. 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 Terima kasih. Amin. Amin. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Dengan pujian dari Kidung Jemaat nomor 427. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih. Terima kasih. Nyanyian kemenangan. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Ini berupa nyanyian sudah barang tentu ini berupa bahasa puisi. Yang sebetulnya tidak mudah kita untuk memahaminya. Terlebih kalau kita membaca kitab wahyu. Karena memang kitab wahyu itu dituliskan oleh hamba Tuhan. Yang saat itu bersama gereja mula-mula menghadapi tantangan, hambatan, persoalan. Yang kalau boleh saya akan katakan mungkin tidak sesederhana. Malah kalau boleh digambarkan bahwa tantangan, hambatan, persoalan mungkin sampai kepada titik yang harus membawa seseorang kepada kematian. Dan memang pada gereja mula-mula orang yang mau menjadi Kristen atau pengikut Kristus itu digambarkan seolah-olah mengantarkan nyawanya untuk menerima kematian. Itu sebabnya kalau Rasul Paulus melalui surat 1 Korintus itu menggambarkan bahwa Hikmat dunia ini itu akan membawa kebinasaan. Karena memang hikmat dunia ini pada waktunya akan nampak dan menggambarkan kebodohan dari kejahatan dan dosa yang ada di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu Saudara, nyanyian kemenangan ini tentunya adalah pemilik para pemenang. Para pemenang yang seperti apa rupanya? Seperti saya katakan tadi bahwa Kristen atau jemaat Kristen mula-mula itu menghadapi tantangan, hambatan, persoalan. Dan tentunya Bapak Ibu Saudara sampai saat ini pun juga kita menjalani kehidupan ini itu bukan tanpa tantangan, hambatan, persoalan, dan ancaman. Bahkan mungkin dalam bentuk berbeda zaman yang terus berlainan tentu mempunyai tingkat punya tantangan, hambatan, persoalan. Tapi saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, kehidupan orang percaya itu bukan kehidupan yang menyenangkan, bukan kehidupan yang tenang-tenang saja. Tapi justru kehidupan seperti halnya kenyataan dalam kehidupan kita, kita menghadapi segala macam bentuk yang mengancam kita. Mulai dari yang ringan sampai yang mungkin akan mengancam dan membawa kita kepada kematian. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan ini tentunya yang mampu menerima atau pemilik dari nyanyian kemenangan ini adalah orang-orang yang seperti dikatakan oleh khotbah Tuhan Yesus di bukit. Pada ayat 7 ke, pada pasal 7 dan ayat ke 24. Di situ disebutkan berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara, pemilik kemenangan ini adalah orang yang berbahagia. Karena apa? Karena dia mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu yang menjadi dasar dari kehidupan seseorang yang mempunyai integritas. Orang yang siap menerima kehidupan ini. Dan dikatakan di situ mereka adalah yang mengenal Kristus melalui keselamatannya dan mempercayainya. Karena tidak ada yang bisa menawarkan itu atau tidak bisa dunia ini memberikan hal seperti itu. Atau kemanusiaan kita bisa memberikan hal yang seperti itu. Yang kita tahu baru saja kita memperingati Kristus Yesus yang adalah anak Allah yang bangkit dari kematian untuk menyelamatkan. Dan dialah sebetulnya pemilik dari kehidupan ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan Yesus juga mengatakan tidak seorang pun mampu menambah sehasta kehidupannya. Itu artinya di depan kita, satu hari lagi, satu minggu lagi, setahun, satu abad, tidak seorang pun yang tahu apa yang ada di hadapan dalam perjalanan hidup kita ini. Kecuali sang pemilik waktu, sang pemilik kehidupan. Yaitu Allah yang memenangkan anaknya, Tuhan Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, inilah yang menjadi dasar siapa sebenarnya yang akan bernyanyi, kelak. Dan siapa yang akan menyanyikan nyanyian kemenangan yang dimaksud. Yaitu orang yang mendengarkan firmannya dalam kehidupannya. Karena memang Bapak Ibu Saudara, kehidupan ini merupakan misteri. Yang tidak bisa disikap, atau dilihat, atau dijalani seorang pun tanpa Kristus Yesus yang bangkit dari antara orang mati itu. Allah pemilik kehidupan dan kehidupan ini, dialah yang hendak mengajar kita melalui setiap pemberitaan firmannya. Itulah kita mendapat pembelajaran dalam kehidupan ini untuk mengenalnya. Apakah sudah cukup hanya untuk mengenalnya? Mendengarnya? Kalau rehasul Yakubus mengatakan Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, Mendengarkan firman Tuhan, itu satu kesatuan dengan melakukannya dalam kehidupan. Ada iman dan ada perbuatan, itu yang dituntut dalam kehidupan iman percaya kita kepada Kristus. Itu sebabnya digambarkan selanjutnya melalui khotbah Tuhan Yesus di bukit. Bahwa orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya adalah orang yang berbahagia, Yang sedang membangun kehidupannya di atas dasar fondasi yang benar, yaitu firman Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, Tanda-tanda kemenangan itu dimiliki oleh orang-orang yang konsisten mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan. Karena orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya itu bukan orang bodoh. Dan nyanyian kemenangan ini bukan untuk orang bodoh, Tapi untuk orang yang percaya, mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, Orang yang berintegritas, Yaitu orang yang percaya, Itulah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, Itu adalah pemilik lagu kemenangan ini. Tidak ada yang lain. Karena kemenangan itu berproses, Mulai dari kehidupan kita ini, Dengan belajar terus kepada Tuhan dalam kehidupan kita ini, Memenangkan kehidupan ini, Karena memang tujuan Tuhan memberikan kehidupan kepada kita, Bukan untuk kalah, Tapi untuk kemenangan. Dan kemenangan ini diberikan bukan hanya untuk dalam kehidupan ini saja. Karena memang, Inilah orang yang dimaksud oleh perikop ini. Bahwa nyanyian ini kelak akan dinyanyikan oleh orang-orang yang memenangkan kehidupan ini, Dan yang memenangkan kehidupan yang akan datang. Karena tidak seorang pun yang mampu menjanjikan kehidupan dalam kehidupan kita saat ini, Dan menjanjikan kehidupan di balik kehidupan ini, Kecuali Kristus Yesus yang adalah pribadi satu-satunya yang mampu memberikan itu. Tidak ada yang lain, Tidak seorang pun yang lain, Hanya Kristus Yesus yang mampu menganugerahkan nyanyian kemenangan ini, Untuk semua orang percaya, Yang hidup dalam firmannya, Dan melakukannya, Itulah yang diminta, Dan menjadi syarat dari nyanyian kemenangan ini. Bapak Ibu Saudara, Apakah kita akan ikut menerima nyanyian kemenangan ini? Hanya kita, Dan kembali kepada kita, Apakah kita akan ikut dalam arak-arakan, Menyanyikan nyanyian kemenangan ini kelak di hadapan Allah? Selamat hari minggu. Amin. Kita berdoa. Bapak yang kami sembah dalam Yesus Kristus, Terima kasih. Pada minggu ini, Engkau meminta kepada kami, Untuk mengasihi Engkau, Untuk mengasihi Tuhan kami Yesus Kristus, Yang sudah berkorban, Untuk melepaskan kami dari dosa dan kematian, Itu untuk terus belajar kepadanya. Karena hidup ini, Juga engkau akan berikan, Kepada setiap orang percaya, Yang terus belajar, Mendengar firmanmu, Dan melakukannya secara konsekuen dalam kehidupannya. Dan engkau sendiri tidak berhenti di situ saja, Engkau akan memberikan juga kemenangan, Di balik kehidupan ini, Yaitu kehidupan yang kekal. Dan selanjutnya, Seperti firmanmu, Hari minggu hari ini, Menjanjikan, Nyanyian kemenangan, Yang akan kami nyanyikan, Di hadapan kemuliaan, Namamu, Kelak. Kesitu kami akan dipanggil. Dan biarlah, Ketika kami menjalani kehidupan ini, Saat ini, Kami berseru kepadamu, Dari rasa ancaman, Pandemi, COVID-19, Tuhan adalah sumber pertolongan, Dan gunung batuku, Kata hambamu, Daud, Dan itu juga menjadi nyanyian kami, Saat ini, Berseru kepadamu, Tuhan, Kasihani kami, Beri kami kesempatan, Melihat kekuasaanmu, Melepaskan kami, Orang-orang percaya, Dari ancaman, Pandemi, COVID-19, Bersama, Seluruh jemaatmu, Di HKBP Malang, Di seluruh HKBP, Semua persekutuan, Orang percaya, Di seluruh dunia, Dan berkatilah, Usaha kami, Bersama pemerintah kami, Dan seluruh, Saudara-saudara kami, Untuk memutus, Mata rantai, Dari ancaman, COVID-19, Kami percaya, Engkau berdiri, Di tengah-tengah kami, Karena engkau adalah, Allah yang setia, Yang tidak pernah, Meninggalkan kami, Dan kau sendiri, Yang sudah menyelamatkan kami, Terima kasih, Untuk kasih setiamu, Tuhan Allah kami, Dosa kami, Ampuni, Supaya kami layak, Terus, Berseru, Belajar, Siang dan malam, Kepadamu, Karena engkau, Menginginkan kami, Memenangkan kehidupan ini, Dan memenangkan kehidupan, Yang akan datang, Dalam Yesus Kristus Tuhan, Dan juru selamat kami yang hidup, Amin, Kita bernyanyi, Sambil mengumpulkan, Persembahan kita, Dari Kidung Jemaat 287B, Dari Kidung Jemaat 287B, Dari Kidung Jemaat 287B, Dari Kidung Jemaat 287B, Setia Prasional Timur Jemaat 287B, Dari Kidung Jemaat 287B, Dari Kidung Jemaat 386B, Dari Kidung Jemaat 296B, Terima kasih Dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan Supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin Bapak kami yang di sorga dikuduskan Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan jangan lemboh kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tuhan Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya memberi Engkau kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu Dan memberi Engkau damai Sejak terakhir Amin Shalom, horos, selamat hari minggu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih